Partai Nasdem resmi membatalkan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Keputusan itu pun sudah diketahui oleh Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selesai melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto di rumah Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024. Surya Paloh mengungkap pesan yang disampaikannya kepada Anies. Saat itu ia menyatakan Anies tidak mungkin lagi untuk dimanjukan di Pilkada Jakarta 2024. Sekadar informasi, Surya Paloh menyambangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Menggunakan mobil Alphard hitam, Surya Paloh tiba sekitar pukul 16.19 waktu Indonesia Barat di kediaman Prabowo. Paloh terlihat ditemani petinggi Nasdem Victor Laiskodat. Paloh dan Laiskodat yang terlihat memakai jas hitam langsung masuk ke dalam halaman rumah Prabowo. Di sana ia terlihat disambut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono. Setelah itu Prabowo dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, datang ke rumah Kertanegara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menjelaskan soal status Anies Baswedan dalam dinamika Pilkada Jakarta. Menurut Paloh, semua sudah tahu bagaimana situasi menyangkut Anies. Namun, Paloh tidak menjelaskan secara detail mengapa Anies sulit maju di Pilkada Jakarta. Bagaimanapun, dikatakan Paloh, Anies tetap menjadi bagian dari Nasdem. Lebih lanjut, Paloh menyebut bahwa dalam Pilkada, Nasdem tidak bisa maju sendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.